Halo Aquarius, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang seputaran karir dan finansial kalian di periode bulan Agustus tahun 2022. Seperti biasa, kalau ini adalah Reading General dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya so belum tentu bisa resonate bagi semua jodoh Aquarius yang ada di luar sana. Oke, maka saya memohon kebijaksanaan serta kedewasaan kalian di dalam menanggapi serta menelaas segala macam bentuk Reading-an saya ini dan jangan kalian bawa baparan terlebih dahulu ya, karena bisa jadi energi yang kebaca itu adalah vice versa kebala balik ya. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Nah, so, anggap saja sebagai entertain atau hiburan bagi diri kalian di mana Reading-an yang baik-baik yang positif kita aminkan jadikan sebagai pengharapan sedangkan untuk Reading-an yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, kita langsung mulai. Heavenly God and Universe, please tell us a general career and finance reading for Aquarius. In period Agust 2022 Bagaimana perjalanan karir serta finansial dari Georgia Aquarius di periode bulan Agustus tahun 2022 ini Thank you Oke Kita lihat bottom of the deck disini ada kartu Ace of Pentacles Wow Satu koin emas yang begitu gede, luar biasa banget ya Sepertinya bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh hoki ya bagi kalian ya Bulan penuh kesempatan, penuh dengan peluang untuk mendapatkan rejeki Ya, oke Bagi kalian jadi Aquarius, aminkan ya Semoga ini benar-benar terjadi ya pada diri kalian Oke Dan kita akan melihat sektor keuangan Eee, pekerjaan disini ada kartu The Hangman Gantung ya Ada kartu Queen of Wands Sepertinya ada sesuatu yang Kalian pertimbangkan ya Saya lihat ya Sebelum kalian membuat sebuah keputusan ya Sebenarnya bulan Agustus ini adalah bulan yang penuh hoki bagi diri kalian ya Tapi di dalam pekerjaan kalian entah kenapa saya merasakan beberapa orang dari jodoh Aquarius ini kan Udah kepikiran pengen resign ya Tapi masih dalam pertimbangan Nah kayak gitu ya Masih dalam mempertimbangkan sebelum kalian membuat sebuah keputusan Untuk pergi hangout dari pekerjaan kalian ini Ini yang terbaca oleh saya ya Dan disini ya Ada keadilan sektor keuangan ya Oke Apa yang tidak kalian dapatkan di periode sebelumnya Akan kalian dapatkan Oke Di bulan Agustus ini Ada kartu E.O.S.R.E. dan ada kartu Temperance Jodhia yang terkoneksi Disini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo Ada jodhia Pisces Ada jodhia Aries Ada Libra Ada Libra lagi Ada Gemini Dan ada jodhia Sagittarius Nah Begini ya Apapun itu ya Saya lihat energi di bulan Agustus ini Penuh dengan hoki Penuh dengan keberuntungan Bagi diri kalian Oke Sebenarnya Bagi kalian Jodhia Aquarius Saya merasakan ya Kalian akan mendapatkan cuan Yang jauh lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya Oke Ini ada koin besar loh Saya lihat ya Rejeki yang sangat besar banget Jadi jangan sampai kalian salah membuat sebuah keputusan Yang ujung-ujungnya Keputusan kalian itu hanya akan menutupi rejeki kalian Yang seharusnya kalian dapatkan selama ini ya Oke Ngerti kan Aquarius ya Jangan terlalu cepat di dalam mengambil keputusan dulu ya Apapun itu Kalian disuruh tahan dulu lah ya Dan memang terlihat dari sektor pekerjaan ya Ada kartu The Hangman ya Beberapa orang Dari Jodhia Aquarius ini kan Kayaknya merasa pekerjaan kalian ini kok unworthed lah ya Unworthed kayak Makin lama kok Kayaknya makin nggak jelas pekerjaan kalian ini kan Entah apa saja yang dilakukan kan Sehingga saya lihat Beberapa orang dari Jodhia Aquarius ini kan Udah mulai kayak kebingungan kan Antara The Hangman gantung kan Kok kayaknya kerjaan saya ini nggak ada perkembangan sama sekali Sampai udah kepikiran Queen of Wands Dimana kalau misalnya saya cari pekerjaan lain Saya resign aja Saya membuat hati-hati ya Kalau ada memang Kalau memang itu yang menjadi Pola pikiran kalian Atau mindset kalian Jadi Aquarius Kalian disuruh tahan terlebih dahulu ya Tahan dulu Stop Tahan dulu ya Takutnya kalian ini membuat kesalahan yang fatal Oke Takutnya kalian ini membuat kesalahan yang fatal Jangan langsung Keburu nafsu ya Membuat sebuah keputusan Oke Saya resign Saya hang out ya Saya putuskan Untuk pergi dari pekerjaan saya Dan cari pekerjaan baru Saya mau merdeka Buka usaha atau bisnis sendiri kan Karena Kalian udah mulai mempertimbangkan Kartu The Hangman ini ya Dipertimbangkan kan Apakah Lebih baik saya berhenti Saya buka usaha sendiri aja kan Kalian masih dalam Tahap pertimbangan ya Oke Sebelum Queen of Swords ya Kalian membuat sebuah keputusan Untuk cut off ya Pergi dari pekerjaan kalian Kayak semacam resign ya Oke Tapi ya Saya ingatkan dulu ya Karena disini ada kartu Ace of Coins ya Oke Ace of Coins Rejeki yang sangat gede banget ya Kalian disuruh tahan dulu lah ya Hangman Tahan dulu ya Jangan membuat keputusan yang terlalu cepat Ya Takutnya ya Siklus di bulan Agustus ini Penuh dengan hoki Penuh dengan rejeki Bagi diri kalian Nanti ya Kalau terlalu cepat keputusan itu Kalian buat Berujung jadi bumerang Bagi diri kalian sendiri Kalian yang pahit sendiri Ujung-ujungnya ya Oke Kayak gitu lah ya Ditahan dulu ya Oke Apa yang mungkin saja selama ini kan Masih belum kelihatan dari diri kalian Di dalam pekerjaan kalian Ada kemungkinan di bulan Agustus ini akan kelihatan Saya lihat Ngerti kan Jadi ditahan dulu ya Apapun yang menjadi Niatan kalian ini ya The hangman ya Oke Tahan dulu ya Jangan langsung ambil Keputusan yang Tergesa-gesa Nanti ujung-ujungnya Kalian itu Nyesal sendiri Saya lihat Untuk balik lagi Terhadap Ke dalam bidang Pekerjaan kalian ini Kayaknya Nggak bisa lagi Kalau misalnya itu Sempat kalian lakukan Dan kalian menyesal Ujung-ujungnya Kalian mau balik lagi kan Takutnya Yang ada hanya penolakan Ya Oke Jadi jangan sempat ya Kalian ini Jadi pahit Terlebih dahulu ya Guys ya Dan dari sektor keuangan Saya lihat disini kan Nah ini mungkin Pengaruhnya dari Sektor keuangan kalian ya Yang sebelumnya kan Mungkin keuangan kalian ini Sempat mandet ya Saya lihat ya Sempat berhenti Di tempat gitu kan Tidak ada perkembangan gitu kan Sehingga membuat Kalian ini kan Bingung kan Apakah mesti Keluar dari pekerjaan Kalian ini atau tidak Nah contoh-contohnya Kayak gitu lah ya Oke Tapi ya Ingat Disini ya Ada kartu Justice Keadilan Apa yang masih belum Kalian dapatkan Di periode bulan sebelumnya Ada kemungkinan Akan kalian dapatkan Di bulan Agustus ini Karena ada koin besar Yang telah menanti Diri kalian Ya Kalian udah tunggu Sekian lama Berupa bonus kek Atau kenaikan gaji kek Tapi tidak Kalian dapatkan Di periode sebelumnya Tapi ada kemungkinan Akan kalian temukan Di bulan Agustus ini Jadi itulah sebabnya Jangan membuat keputusan Untuk pergi dari Hengkang dari pekerjaan kalian Dengan terlalu cepat Terlebih dahulu Karena takutnya Jika keputusan itu Kalian ambil Justice ya Kalian masih ragu-ragu Dan hangman kan Masih kalian buat Kayak berupa Kayak pertimbangan ya guys ya Ragu-ragu untuk keluar Atau mau bertahan gitu kan Takutnya ya Kalau misalnya Kalian memilih Untuk keluar ya Queen of Wands ini kan Merdeka kan Terbebas dari pekerjaan kalian Malahan Keuangan kalian ini Akan terhenti Saya lihat Rezeki yang seharusnya Kalian dapatkan Lebih gede Dibandingkan periode Bulan sebelumnya ya Terpaksa berhenti Tidak kalian dapatkan Saya lihat ya Tidak jadi Kalian dapatkan Jadi Jangan sampai kalian menyesal lah ya Nah makanya disini Ada kartu time prince ya Kalian disuruh Coba pertimbangkan Baik-baik terlebih dahulu Ya Sebelum Queen of Swords ya Kalian membuat Keputusan Untuk cut off ya Atau untuk resign Dari pekerjaan kalian Pikirkan baik-baik Terlebih dahulu Time prince ya Seimbangkan otak Hati dan pikiran kalian ya Jangan hanya Keburu Napsu gitu kan Atau Bawaan emosi Sesaat gitu Membuat kalian Membuat Membuat kalian Kayak Ya Mengambil sebuah Keputusan yang tergesa-gesa Atau terburu-buru Yang ujung-ujungnya Malah mandeknya Pada diri kalian Nah kayak gitu ya Aquarius ya Ini demi kebaikan kalian loh ya Dan saya lihat Saran dan pesan Untuk Aquarius Oke Ada satu kartu Yang loncat keluar ya Oh ini uang lagi loh ya Kesempatan ya Page of coins ya Berilah diri kalian itu Kesempatan Capricorn, Taurus, dan Virgo ya Coba beri kesempatan Sekali lagi lah ya Di dalam pekerjaan Kalian ini kan Oke Kasih kesempatan Sekali lagi ya Jangan langsung Kalian Ibaratnya kayak gimana ya Bilangnya ya Dalam sektor pekerjaan Kalian Cobalah Jangan kalian buat Keputusan terlebih dahulu Di bulan Agustus ini Ditahan dulu ya Kalian disuruh Stay dulu ya Stay dulu ya Page of coins ya Oke Kasih waktu Ya Kasih kesempatan Pada diri kalian sendiri Untuk bertahan Di dalam pekerjaan ini Terlebih dahulu Lihat ada perkembangan Atau tidak Karena saya lihat Page of coins ya Kalian akan menerima Kabar berita yang bagus Di bulan Agustus ini Nanti Kalau misalnya Terlalu cepat Kalian memutuskan Untuk pergi dari kerjaan kalian Kabar bagus ini Tidak akan dapat Kalian terima guys Oke Dan dari sektor Keuangan kalian ya Ini ada Kaitannya dengan Sektor pekerjaan kalian Oke Dimana ya Saya lihat kan Ada Akan ada Peningkatan Meskipun ya Peningkatan Uang tersebut ini Mungkin tidak banyak ya Sedikit demi sedikit kan Atau Kayak orang yang Menaiki tangga Setapak Demi setapak Gitu kan guys kan Tapi ada Kalian dapatkan Berupa bonus ya Oke Kalau kalian memilih Untuk bertahan Temperance ya Jadi kasih Kesempatan lah ya Jangan terlalu Terburu-buru Ambil sebuah Keputusan kan Hanya karena Ego Sesaat kek Karena emosi Yang sesaat gitu kan Kesal kan Kalian ini kan Jangan kayak gitu ya Nanti kalian Kehilangan Peluang ini Kesempatan ini Tidak akan Kalian dapatkan Mungkin itu saja sih Yang bisa saya sampaikan Untuk diri kalian Aquarius ya Berhubung Karena ini adalah Reading-an general Jadi penyampaian saya Mungkin agak simple Dan seadanya Untuk penyampaian yang Lebih mendetail Dan lebih spesifik Ke energi kalian sendiri Saran saya Langsung saja kalian Lakukan persona reading Dengan diri saya Dan dari awal Sampai sekarang Saya tidak mengatakan Kalau reading-an saya ini Bisa resonate sepenuhnya Bagi kalian Aquarius ya Itulah sebabnya Kenapa saya selalu Menghimbau kepada orang-orang Lakukan aja persona reading Dengan diri saya Supaya energi yang kebaca Langsung ketarik Pada energi satu orang Si penanya itu aja Bukan kepada energi Banyak orang kayak gini Ingat ya Jadi Aquarius itu Jutaan orang Di luar sana Dengan energi Masalah yang berbeda Problema yang berbeda Nasib yang berbeda Takdir juga berbeda-beda Jadi belum tentu Yang saya bacakan ini Adalah Aquariusnya kalian Ya Ngerti kan Dan jangan lupa Banyak berdoa Di sana Jadi Aquarius Di sini saya selalu Mendoakan yang terbaik Bagi diri kalian semua Kita sama-sama Saling mendoakan Satu sama lain Ya Akhir kata Saya ingin tutup dulu lah Ya Reading-nya saya ini Dan undur diri dulu I see you again very soon On the next video Salam curah penuh kedamaian Sadu-sadu-sadu Sampai jumpa